Presiden Jokowi disebut-sebut memberikan arahan kepada Prabowo Subianto agar mengumumkan dirinya sebagai bakal calon presiden di saat-saat terakhir. Sobat diketahui, hingga saat ini, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut belum mendeklarasikan dirinya sebagai baca pres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Menurut Ketua Umum Relawan Pro Jokowi alias Projo, yaitu Budi Ari Setiadi, Prabowo memang menunggu arahan dari Presiden Jokowi untuk menentukan langkah politiknya. Diprediksi, Prabowo akan mengumumkan dirinya sebagai capres pada September hingga Oktober mendatang. Budi menilai saat ini Jokowi lebih condong memberikan dukungan kepada mantan dan Jen Kopassus tersebut dalam Pilpres 2024. Apalagi sepanjang bulan Juni kemarin, Jokowi tiga kali mengundang Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta dan Bogor untuk bicara empat mata. Sementara itu, ketika ditanya apakah Jokowi dimintai basukan oleh Prabowo dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Mohaimin Iskandar, soal bakal calon wakil presiden Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Budi Enggan mengungkapkannya. Hanya saja menurut dia, Jokowi tengah mempertimbangkan beberapa nama untuk diusulkan menjadi pendamping Prabowo. Diketahui saat ini Prabowo dan Gerindra belum juga menentukan siapa Bacawa Pres yang akan diajak menjajaki konten stasi Pilpres 2024. Setidaknya Prabowo mendapatkan tiga tawaran nama. Pertama, dari PKB mendorong agar Prabowo memilih Mohaimin Iskandar menjadi bakal RI2. Kedua, Partai Golgar tengah mengupayakan pembentukan koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu dengan KKIR untuk mendorong agar Ketua Umumnya Air Langga Hartarto bisa menjadi Bacawa Pres. Ketiga, ada PAN yang menyatakan siap kembali mendukung Prabowo jika Menteri BUMN Erick Thohir dipilih menjadi Bacawa Presnya. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.